Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkah rumahnya, berkah keluarganya, berkah umurnya, berkah hidupnya, berkah ilmunya, berkah amalnya, berkah hartanya, berkah matinya Matinya pun berkah Sudah mati dia, orang tetap rawai datang Sudah meninggal dunia pun berkah Seratus hari sudah meninggal dunia, hari ini tetap ramai di Azizqah Kayak Haji Muhammad Arifin Ada orang masih hidup, masih sehat, buka open house, gak ada yang mati Takut makan duit haram Bayangkan itu Oleh sebab itu maka kita ingin supaya sudah mati pun keburkahan kita tetap menghadir Katanya kata Nabi, kalau kamu mau hidupmu berkah Tanamlah tanaman yang bisa dimakan buahnya oleh cucu Tanaman berkah Kita cerita tentang berkah Tanaman apa yang kita tanam cucu kita bisa makan Kelapa sawit, 25 tahun, umur 20, trek Bahkan sekarang banyak sawit yang tidak dipanen Karena harga panen lebih mahal daripada harga sawit Karet, 30-50 tahun, mati Tapi ada pohon berkah, kalau saya tanam cucu saya masih bisa makannya Apa itu korna? Berkahnya tetap menghadir Maka yang kata Nabi Kalau kamu sudah mau mati Di tanganmu ada bibit korma Tanamkan Untuk apa nanam korma sudah mau mati? Cakratul ma'ul Manis buahnya tak pernah kita cicipi Rindang laulnya tak pernah kita bernam di bawahnya Untuk apa kita tanam korma? Berkahnya tetap menghadir Sesudah kita mati Karena akan ada orang yang bernaung di bawahnya Tenangnya dari panas teri Kita dapat berkahnya Buahnya tiba-tiba berbuah Kita wakafkan lillahi ta'ala Ada orang berpuasa Bagi yang hafal doanya Yang tak hafal gerak-gerakkan aja Mengalir pahalanya Setiap menetes Di tenggorokannya Sampai ke makam kita Maka judul hari ini Luar biasa Tentang berkah Ya Rasulullah Sampai jumpa di bawahnya Sampai jumpa di bawahnya Sampai jumpa di bawahnya Sampai jumpa di bawahnya .